Halo teman-teman semuanya, sebelum lanjut, aku ingin menunjukkan beberapa cuplikan berita mengenai suatu hal yang cukup krusial di Indonesia saat ini. Mohon disimak dengan baik-baik. Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menunjukkan kaum milenial rentan terpapar radikalisme dan terorisme. Teror bom yang menyerang ke pihak keamanan menyeruak di Indonesia beberapa waktu terakhir. Namun yang lebih mencengangkan, pas cabut... Si teror terjadi dalam waktu berdekatan, mulai dari teror bom bunuh diri di Indonesia. Jujur, aku sangat sedih ketika mendengar berita bahwa Indonesia saat ini sedang maraknya terjadi kasus radikalisme. Radikalisme sendiri adalah sebuah paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pembaruan dalam bidang politik serta sosial dengan cara kekerasan. Tidak dipungkiri bahwa kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia mayoritas dilakukan oleh generasi mudanya. Yang dimana seharusnya kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi agent of change sebagai Indonesia ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, disini saya ingin memberikan beberapa cara untuk kita generasi muda agar dapat terhindar dari sikap radikalisme. Yaitu sebagai berikut. Bekali diri dengan banyak prestasi dan pengalaman. Jadilah anak muda yang kreatif dan inovatif dalam berkarya. Serta implementasikan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.